Intro Tuhan Yesus terima kasih Dan Allah Rukunus terima kasih Terpujilah Namo Kekal selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan kami berdoa Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu Sudara Saya mengajak kita buka satu firman Tuhan Yesaya Pasal 54 Ayat yang ke Tuhan Sudara Yesaya 54 ayat kedua Saya akan bacakan buat Sudara Lapangkanlah tempat kemamu Dan bentangkanlah tenda Tempat kediamanmu Janganlah menghematnya Panjangkanlah tali-tali kemamu Dan panjangkanlah koko-koko Patok-patokmu Sudara Nah Saya Jam 2an saya sudah bangun Dan saya merenungkan firman Tuhan Saya buka Facebook sedikit Ya lihat Ada beberapa Sudara Ya Ada Mamanya Yeru masih juga putar lagu rohani Ya Dan lalu kemudian saya baca beberapa artikel Sudara Tiba-tiba Ayat ini begitu hidup Ya Yang tadi saya bacakan buat Sudara itu Ya di kamar mandi saya nyanyikan Lapangkanlah tempat kemamu Lalu kalau Sudara baca terus Sudara ya Sudara akan temukan bahwa Ada satu Ada satu Ayat yang Tuhan nyatakan bahwa Sekalipun Gunung-gunung itu beranjak Bukit-bukit bergoyang Namun kasih setia Tuhan Tidak akan pernah beranjak Jadi Apa Ayat itu begitu hidup Kalau saya nyanyikan Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit bergoyang Namun kasih setia-Mu Tak akan beranjak dariku Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit bergoyang Namun kasih setia-Mu Tak akan beranjak dariku Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Demikianlah Firman Tuhan Yang mengasihiku Sepanjang saya mandi Saya nyanyikan dua lagu ini Sudara Sampai selesai mandi Saya pakai baju Saya terus nyanyikan Sudara Sampai turun pun saya nyanyikan Masuk ke ruang Tempat ini Sudara Nah Apa yang Tuhan mau sampaikan Bagi kita Sudara Ya Kalau kita ingin Menyaksikan Ya bahwa kesetiaan itu Tidak pernah berubah Tidak pernah beranjak Sudara Maka Sudara saya Mesti Melapangkan hati kita Terus berjuang Memanjangkan Jangan dihemat Sudara Ya Nah Saya percaya Sudara Ada banyak hal yang seringkali Khususnya pergumulan Persoalan kehidupan Yang membuat kita itu Tidak bisa Melihat kesetiaan Tuhan Terjalan kehidupan kita Karena kita berhenti Berjuang Karena kita berhenti Berlari Sudara Melangkah seperti yang Tuhan mau Sudara Ya Ada dua Sudara selama 27 tahun Sudara Oleh lawan politiknya Sudara Dan di dalam penjara Sudara Dia disiksa Dianiaya Ya Bukan Oleh sesama Orang yang di penjara Tapi oleh Satu orang Sipir Sudara Yang bekerja Di dalam Penjara Sudara Bahkan dikatakan Sudara Dia pernah digantung Oleh sipir itu Dan dikencingi Sudara Seperti ini Sudara Sipir ini Begitu Jahat Terhadap dia Sudara Sudara Apa yang terjadi Ketika Nelson Mandela Itu keluar dari penjara Sudara Ya Dan kemudian Dia menjadi presiden Afrika Selatan Sudara Hal yang pertama Yang dia lakukan Ya Setelah Dia keluar dari penjara Dia menjadi presiden Sudara Ya Dia meminta Pengawal pribadinya Sudara Untuk mencari Sipir Yang di dalam penjara Yang menyiksa dia Ya Yang telah mengani dia Sudara Ya Dan Dia suruh Membawa Sipir ini Di hadapannya Sudara Sudara tahu Ketika sipir ini Tahu Bahwa Nelson Mandela ini adalah Orang yang pernah dia siksa Orang yang pernah dia niat Di dalam penjara Sudara Ya Dia begitu ketakutan Sudara Dia mengira Ya Nelson Mandela ini Akan membalas dendam Sudara Kemudian Akan menyiksa dia Kemudian akan memenjarakan dia Sudara Tapi apa yang ternyata Sudara Ternyata Nelson Mandela Sudara Itu Bukan Menyiksa dia Bukan masuk ke penjara Tapi Nelson Mandela ketika Sipir ini ada di hadapan Sudara Nelson Mandela Berdiri dari Kursi kepimpinannya Sudara Dia datang menghampiri Sipir ini Sudara Dan kemudian Dia memeluk dia Dan dia berkata Hal pertama Yang saya mau lakukan adalah Saya Mengampunimu Sudara Ini orang yang begitu luar biasa Dia tidak dikuasai oleh kebencian Atau niat untuk balas dendam Sudara Terhadap Orang-orang yang sudah Mengani dia Ya Terhadap orang-orang yang Mungkin menjadi musuh politiknya dulu Yang telah memenjarakan dia Menghina dia Memperkusi dia Menyiksa dia Sudara Ya Dan Apa yang intinya Sudara Nelson Mandela itu kenal Sebagai tokoh yang begitu luar biasa Ya Dia membalas kejahatan orang lain Dengan kebaikan Kebencian orang lain Dengan kasih Sudara Sudara Kenapa dia bisa lakukan itu Saya percaya Karena hatinya itu dilapangkan Hati dilapangkan Sudara Ada pribadi yang kedua Sudara Ya Orang ini bernama Ya Archie William Sudara Tahun 2019 Dia itu ikut Talent Ya Talent Amerika Talent show Sudara Ya Saya melihat di videonya Sudah tahu Kisah hidupnya Orang ini Dipenjara selama 37 tahun Nah waktu dia difonis Oleh hakim Adalah fonis Semur hidup Sudara Tapi dia dipenjara selama 37 tahun Apa kesalahannya Sudara Dia tidak punya kesalahan Dia dituduh Memperkosa Seorang wanita Yang sudah tua Ya Oleh dua saksi mata Ya Lalu dia di Jopo sekedar penjara Tahun 2010 Ya Ada orang coba berusaha Untuk membantu dia Mencari Kebenaran Sudara Akhirnya 2019 2019 2008 Saya lupa Dia Apa Terbuka Kebenaran Sudara Ternyata Bukan dia yang memperkosa Dan membunuh Wanita itu Sudara Ada orang lain Akhirnya Dia dibebaskan Sudara Dan Sudah tahu Dia di penjara Dijidakan begini Apa yang dia lakukan Dia putus asa Dia merasa Hidupnya sudah Gak ada berdaya lagi Sudara Karena Semur hidup Sudara Dan tiba-tiba Satu hari Dia teringat Dengan Apa Apa yang dia alami bersama dengan Tuhan Yaitu dia Memuji Menyembah Tuhan Sudara Nah sejak saat itu Dia disentuh oleh Tuhan Setiap hari Dia habiskan waktunya Ya Selain tugas-tugas Yang harus dikerjakan di penjara Ya Dia habiskan waktunya Memuji Menyembah Tuhan Memuji Menyembah Tuhan Dia bangun kembali Hubungan dengan Tuhan Dia mengampuni Orang-orang Hakim Bahkan orang-orang Apa Apa Memfitnah dia Sudara Dia ampuni semuanya Dia memuji Menyembah Tuhan Sudara Dan puji Tuhan Hasilnya Selama 30 tahun Sekalipun dia di penjara Tapi dia bisa dibebaskan Pada umur 59 tahun Sudara Dia di penjara Sejak umur 22 tahun Sudara Masih muda Sudara Apa yang mau kita Perhatikan ini Sudara Kalau hati kita ini ya Lapang Hati kita ini Diperluas Sudara Maka kita akan gampang sekali Menerima Situasi kondisi yang terjadi Dan kita tidak akan gampang Apa ya Kecewa Sudara Saya berikan gambarannya Terakhir Sudara Satu kali begini Sudara Ada seorang Anak muda Datang kepada seorang Yang sudah sepuh Nah Yang sepuh ini Orang tua yang sudah sepuh ini Sudara Sangat bijak sekali Sudara Ya Anak muda yang datang kepada Orang tua yang sudah sepuh ini Sudara Yang sangat bijak ini Anak muda ini datang Karena dia punya banyak Persoalan Punya banyak pergumlah Punya banyak masalah kehidupan Sudara Dan Anak muda ini Coba menceritakan kepada Pak tua ini Yang sangat bijak ini Sudara Dia sampaikan Semua kelukesannya Tentang kehidupan Tentang masalah kehidupan Yang terjadi Dia berkata Harusnya saya tidak mengalami Seperti ini Kenapa Saya mengalami Banyak orang Menfitnah saya Banyak orang Tidak senang dengan saya Banyak orang iri dengan saya Dan kemudian Banyak peristiwa-peristiwa yang buruk Terdapat kehidupan Sudara Nah pak tua ini Ya Mendengar dengan sesama Akan keluhan Curhat Daripada anak muda ini Sudara Lalu kemudian Pak tua ini berkata begini Kamu lihat saya Kamu ikut saya Pak tua ini pergi ke dapur Lalu kemudian Dia mengambil Garam Sudara Garam Lalu kemudian Dia suruh anak muda Anak muda Coba kami bergelas Lalu kamu dituangkan Air ke dalam gelas itu Dia tuangkan Kemudian Dia bawa Pak tua itu Kamu lihat saya Dia masukkan garam itu Lalu kemudian Dia ambil sendok Kemudian dia aduk Dia aduk Seperti itu Garam segegam Dimasukkan ke dalam Satu gelas air Dia aduk Dia berkata begini Sekarang Saya mau kamu Coba minum Ya kan Nah Anak muda ini Menurut dia minum Sudara Pak tua itu bertanya Apa rasanya Pahit sekali Kita tahu ya Kalau garam makin banyak Kan jadi pahit Seperti Sudara Ya Lalu Pak tua itu Sampai tersenyum Pahit ya Ya Sekarang kamu ikut saya keluar Ya Dia bawa dia Ke sebuah Danau atau telaga Sudara Airnya jernih sekali Ya Banyak ikan Disana seperti itu Lalu pak tua ini berkata Kamu lihat Sangat luas sekali Danau ini Telaga ini Airnya jernih Seperti itu Ya Nah Ini ada segenggam Karam Di tangan saya Sekarang Saya Akan Taruh di telaga ini Nah Nanti kamu ambil Ranting ya Kamu aduk-aduk Diaduk Sudara Ketika diaduk Kemudian Nah Ini gelas Coba kamu cedok Kamu ambil Coba kamu minum Sudara tahu Begitu dia minum Pak tua itu berkata begini Rasanya bagaimana Oh Segar pak tua Segar Seperti itu Ya Nah Sudah tahu Lalu Apa yang tadi Sudara Dengan bijak Pak tua itu berkata begini Kamu tahu Tadi kamu rasakan Air Yang dalam gelas itu Yang berisi Garam Segenggam itu Yang saya tuangkan Kamu aduk Kamu minum Kamu rasanya pahit Sekali seperti itu Ya Lalu saya Saya membawa kamu Ketelaga ini Ya Saya lemparkan Garam yang sama Segenggam Banyaknya sama Saya suruh kamu aduk Kamu cedok Minum air Telaga ini Kamu berkata Segar sekali Seperti itu Ya Saya mau mengajarkan Yang mau satu hal Pahitnya kehidupan Itu Seperti Apa Layaknya Segenggam Garam Tidak lebih Tidak kurang Jumlah Dan rasa Pahit itu Sudara Adalah sama Dan memang Akan tetap sama Namanya Pergumulan Persoalan tetap sama Membuat orang Kadang Apa Khawatir Susah tidur Rasanya itu Pasti sama Orang ngalami Pasti rasanya sama Betul ya Ada yang guna-gulana Ada yang galau Ada yang gak bisa tidur Ada yang marah Ada yang emosien Seperti itu Ada yang ngalami Kalau Kalau ngalami sesuatu Dia suka ngomong Ya Seperti itu Rasanya sama Ya Nah Kepahitan Ya Yang kita rasakan Sudara Ya Itu sama sebenarnya Sama Pergumulan Persoalan terjadi Kita rasakan Semua sama Ya Kayak saudara misalnya Orang tua Semua orang tua Kalau lihat anaknya sakit Pasti sama rasanya Sama Betul ya Sama semuanya Ya Lebih banyak Ada orang berkata Lebih banyak yang sakit Jangan anak yang sakit Sama Semua rasanya sama Seperti itu Sudara Nah Nah kehidupan kita juga Seperti itu Sudara Semua pergumulan Persoalan Apapun itu Kepahitan Sudara Kita itu rasanya sama Tapi itu tergantung Wadah Ya Yang kita miliki Sudara Saya katakan begini Kepahitan itu adalah Seperti garam tadi Masalah Tantangan Seperti garam tadi Sudara Perasaan kita itu adalah Tempat kita Apa Bukan Sendok yang mengaduk Atau kayu ranting yang mengaduk Air garam itu Sudara Hati kita adalah Wadahnya Wadahnya Sudara Kalau kita merasakan Kepahitan Kecewaan Tantangan Pergumulan Persoalan kehidupan kita Kegagalan kehidupan kita Ya Itu tergantung Wadah hati kita Sama seperti Ayat kita baca ini Kita mesti Lapangkan Kita mesti Bentangkan Lebih lebar Lagi Sudara Lebih luaskan Lebih lagi Sudara Ya Untuk apa Supaya Ketika ada Kepahitan Ketika ada Pergumulan Persoalan Sudara Kalau hati kita Lapang Sudara Maka Rasanya Sekalipun Sama pahit Tapi Tidak Sepahit Kalau hati kita itu Kecil Wadahnya Ya Karena itu Saya mau katakan Sudara Ayo Jangan jadikan hati kita itu Sebesar Gelas aja Jadikan hati kita Laksana Telaga yang besar Kalau ada orang Menyakiti kita Seperti membuang garam Kalau ada orang Melukai kita Seperti membuang garam Di telaga yang besar Tapi tidak terlalu Mempengaruhi Kenapa Karena luas Kalau kita Lapangkan hati kita Kita bisa menerima Kehidupan dunia ini Sekalipun Persoalan Pergumulan Begitu berat Tapi tidak akan Pernah mencemarkan Hati kita Haleluya Nah perasaan tadi kan Seperti sendok Atau Ranting yang mengaduk-ngaduk Perasaan kita itu Sudara Kalau kita makin Emosi Makin berkecamuk Ya itu akan makin kacau Makin rasa Makin pahit Tapi kalau garam itu Sekalipun Ditaruh di wadah yang kecil tadi Tidak pernah diaduk Kita minum Mungkin rasanya Asin Tidak sepahit Dari awal Kita aduk semuanya Sudara Apa yang saya mau Sampaikan hari ini Ayo Lapangkan hati kita Perluas hati kita Seperti Nelson Mandela Seperti Archie William Tadi Sudara Dia lapangkan hati Untuk bisa menerima Keadaan yang ada Ada banyak keadaan Yang tidak bisa kita ubah Tapi kita bisa ubah hati kita Untuk merespon Sudara Amin Bapak Ibu Sudara Tuhan desain hati kita Ya Untuk bisa Sebenarnya Menampung semuanya Sebenarnya Tergantung bagaimana Kita menjaganya Kita merespon Sudara Karena itu Alkitab Amsal berkata begini Jagalah hatimu Dengan segala Kewaspadaan Karena dari sanalah Terpancar kehidupan Amin Bapak Ibu Sudara Saya percaya Apapun yang terjadi Kehidupan kita Kalau hati kita Tetap terjaga Kita lapangkan Dengan luas Ya Kita akan Memancarkan kehidupan Dimanapun kita berada Sesuatu terjadi Kita gak emosi langsung Kita gak kuat-kuat Kita gak menggerutu Tapi kita bisa berpikir Dua hari yang lalu Saya ikut sebuah seminar Ada seorang hamba Tuhan Yang sudah sangat sepuh juga Ya Hamba Tuhan ini Begitu bijak sekali Dia mengajarkan anak-anak Di Bible Camp Sudara Dia menggambar Dia berkata Hidup kita anak-anak Mesti melihat Secara keseluruhan Kenapa? Karena anak-anak itu Hanya melihat Yang di depan aja Apa yang dirasa enak Itu yang dikejar Kalau gak enak Dia tidak mau Dia menghindar Seperti itu Ya Tapi Sebagai manusia Kita harus bisa melihat Keseluruhan Ya Dulu waktu kecil Saya diajarkan Bagaimana bisa melihat Keseluruhan Itu sebabnya Sampai saya tua Seperti ini Otak saya masih cemerlang Masih berlian Seperti itu Dia menggambarkan pesawat Sudara Dia menggambarkan pesawat Lihat dari atas Bagaimana Dia lihat dari bawah Bagaimana Lihat samping Lihat kiri kanan Lihat depan Lihat belakang Kita sebagai manusia Harus bisa melihat Secara holistik Tapi itu tergantung hati Kita merespon Sudara Apapun yang terjadi Ayo Jaga hati kita Lihat secara keseluruhan Kalau kita lihat Dari depan Oh ini reaksinya Seperti apa Lihat dari belakang Saya harus berespon Seperti apa Dari atas Dari bawah Dari kiri Dari kanan Kalau saya bereaksi Saya ngomong Seperti ini Seperti apa Hasilnya Kalau saya Bicara seperti ini Akibatnya apa Kita mesti Memikirkan Secara holistik Kalau kita Hidup seperti itu Maka kita akan Menjadi orang Yang bijak Sudara Amin Bapak Ibu Sudara Belajarlah Ayo Sekali lagi Lapangan hati kita Dan jaga hati kita Beruntung Kewasbadaan Saya percaya Hidup kita Akan terus Menjadi hidup yang Memancarkan kehidupan Tuhan Supaya orang bisa melihat Tuhan Hidup dalam hidup kita Sudara Amin Selamat menikmati